Seorang petani di Ngawi ditemukan tewas tersengat listrik untuk jebakan hamat tikus di sawah. Saat ditemukan, korban masih memegang senapan angin. Diduga korban terpleset dan terjatuh mengenai kawat beraliran listrik. Warga desa kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi dikejutkan dengan penemuan seorang petani yang tewas tersengat aliran listrik untuk hamat tikus di sawah miliknya di desa setempat selasa pagi. Korban, Samiran, 51 tahun, warga desa Tungkul Rejo, kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Saat ditemukan, korban masih memegang senapan angin yang digunakan untuk berburu tikus. Menurut informasi, peristiwa bermula dari kecurigaan sejumlah petani yang mendengar mesin genset milik korban masih menyala. Saat didatangi, ternyata korban sudah tewas tergeletak di sawahnya. Diduga korban tersengat aliran listrik untuk jebakan hamat tikus yang baru dipasangnya. Karena ada senapan sama itu, kabel jebakan tikus. Tersangkut ya? Tersangkut. Tertanya berburu tikus, tersangkut ke kawatnya. Kelihatannya dari sore, semalam. Tahunya kan baru tadi, itu ada rame-rame orang. Terus pada kesini ternyata ada yang meninggal, sudah meninggal. Yang bapak itu bercotot, bapak milon ini tahun di sana itu strumnya masih nyala. Terus tau-tau di jengok ke sana, sudah meninggal. Itu biasanya strum itu hari-harinya buat apa? Itu buat strum tikus. Itu barusan, barusan kemarin pasangnya strum. Ada senapan juga di situ, kak? Biasanya kalau malam kan, kalau ada tikus di dalam, jitembak, pakai senter itu kan ada lasernya gitu. Jadi mungkin dia terpelajar gitu? Ya. Dibantu warga, jenazah korban oleh polisi dibawa ke rumah duka. Kasus tewasnya seorang petani akibat tersengat aliran listrik untuk jebakan hamat tikus kini ditangani polisi. Guna kepentingan penyelidikan, polisi mengamankan mesin genset dan lilitan kawat yang menewaskan korban.